Kita ini setidaknya ikuti protokol kesehatan, tetapi kalau dilihat dari saat ini yang berkembang, kita juga masih mau konfirmasi itu kepada pihak-pihak terkait, khususnya pihak penerbangan. Apakah tes swab itu diperlukan, ternyata dijawab oleh jurubicara COVID bahwa yang diperuntukkan itu cuma tes, rapid test. Kita juga berharap ke depan, tes rapid test ini juga sudah tidak perlu lagi kita tes untuk naik pesawat. Kalau pengguna maskapai itu dia bijaksana dengan baik, kemudian menetapkan aturan dengan baik, cukup menggunakan masker, sarung tangan, vanitizer-nya disiapkan di atas pesawat, saya pikir ini juga cukup baik untuk tidak membuat antrian. Kemudian duduk dengan 50% penumpang itu juga salah satu yang terbaik. Tapi kalau kita harus tes rapid test lagi kemudian ini dengan biaya-biaya yang cukup tinggi, harga tiket, apakah harga tiket itu sudah menyangkup dengan rapid testnya atau tidak. Kalau tidak menyangkup dengan rapid test, ya harusnya rapid test itu gratis. Dan harusnya swab itu juga gratis, supaya tidak mempunyai penumpang dan juga tidak merugikan maskapai. Solusi saya adalah kepada pemerintah memberikan saja keleluasan kepada pihak penerbangan supaya dengan penumpang yang naik ke pesawat itu dipermudah.